hai oke habis hujan ya guys ya kali ini saya mau mencoba akses point toto link router ya akses point router toto link n200r e sekalian kita unboxing ya terus kita coba mode tangkap sebar atau wisp oke lanjut 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 hai guys ini dikirim ke btm penerimanya saya sendiri btm itu batam ya kita akan mengkaternya dibungkus pakai bublewrap bublewrap ini ada dua buah ya guys ya saya aduh kamerannya kene saya pesen dua buah kemarin untuk tetangga tetangga saya yang punya anak-anak yang suruh belajar di rumah eh bungkusnya kalau yang model ini kecil sekali ya saya punya yang model lama itu gede bungkusnya lebih gede dari ini wah susah kali ini dia ada dua buah bungkusnya kecil garansi tiga tahun katanya nggak usah lah nggak usah garansi rapopo Oke kita akan buka isinya kayak apa satu aja yang dibuka serit katernya nggak setajam itu nggak setajam golok membunuh naga oke plastik pelindungnya udah ini bukannya oh gini oh isinya ternyata sama aja kayak totaling biasanya ini ada totaling terus access pointnya ya ada petunjuk penunjuk penggunaan panduan instalasi cepat ini yang pakai bahasa Inggris yang tadi ini kartu garansi ini ada adapter terus ini ada kabel ya itu aja kotaknya lebih simpel daripada yang model lama mungkin softwarenya yang beda ini dalamnya kita akan mencobanya di laptop laptop tua oke guys kita coba guys oke sebelumnya kita akan konekkan konekkan ini ini disini ada lubang one lan 2 lan 1 1 2 terus one ini colokan adapter kita colokkan disini terus kita akan nyalain disini ini nyalanya beda kalau yang model lama warnanya kuning yang ini warnanya hijau hijau udah bakso bakar lewat saya mau mencoba langsung nggak nggak usah dikonekin pakai kabelan tapi saya akan coba langsung wifi nya settingnya akan saya coba pakai wifi ya ini karena ini lampu wifi udah nyala saya akan cek nama wifi SSID nya disini ini oke kita cek kita request ini ada SSID nya namanya totolink n200re kita akan konekkan konek kita akan konekkan konek no internet akses ya no network akses nah ini ada kayak gini kita akan cek alamat IP nya gateway nya kalau belum pernah di reset eh gateway nya adalah 192.168.0.1 ya kalau udah di reset dia akan berubah 1.1 bukan 0.1 kita akan tulis disini karena masih original baru kita tulisnya 192.168.168.0 0.1 lalu kita enter dia akan muncul login page oh modelnya baru sekarang software nya ya software baru password nya admin normal admin kita enter pakai HP berarti bisa ini ini terus disini ada quick setup ini basic ini advanced operation mode terus QR code LED log code reboot kita ganti timezone nya ke GMT plus 7 ke quick setup ya ini hmm terus ini kalau untuk mode WISP biarin aja kita ke auto detect aja oh yang quick setup ini untuk dipakai jika memakai colokan LAN ke mode dicolokin ke WAN nya ini ya jadi kita ke eh langsung ke advanced advanced terus network dynamic IP wireless mana ya oh ini operation mode kita ke operation mode mana ini saya jadi pusing kalau pakai baru nyoba sekali ini ya saya pakai yang model baru ini kita operation mode terus kita pindah ada empat disini ada gateway mode bridge mode repeater mode sama WISP gateway ini untuk pakai kabel ya pakai kabel terus bridge mode itu ya untuk jembatan kita coba dulu bridge kayak apa oh dia modelnya kayak model repeater kayak gini ya ini repeater jadi kalau untuk repeater itu memperluas jangkauan wifi karena kita mau tangkap sebar dengan password sendiri ini dikasih password sendiri jadi kayak layaknya wifi kita sendiri kita pilih WISP mode terus biarkan biarkan dia men-scan wifi yang ada kita cari wifi yang kita tahu passwordnya ini ada tanda gemboknya kalau tanda gembok terbuka itu bisa dikonekkan tapi biasanya ada login page nya minta voucher ya ini yang punya saya ini total link test ini yang di dalam sama kayak ini tapi model lama software nya beda saya akan konekkan disini terus kita tulis passwordnya passwordnya gampang terus kita next connection nya dynamic terus username udah kita neck-neck aja ini lalu kita tulis nama wifi untuk total link yang ini kita akan tulis yt total link yp ya yp total link terus encryption nya bisa kita buka nah ini bisa kita kasih password sendiri saya tulis 12 4 kali terus kita save ini total link nya akan restart sendiri oke setelah selesai kita cari wifi nya tadi namanya akan otomatis gak koneksi ya karena namanya kita ganti tadi kan kita ganti apa yt 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 total link ya oh t nya hilang ini yt total link ini kita koneksikan terus kita tulis passwordnya terus kita ok biarkan terkoneksi ini sudah terkoneksi sudah terkoneksi lalu kita tulis lagi 192 titik 168 titik titik ya masuk lagi kalau gak bisa kita bisa tulis it total link it total link dot net lalu kita enter enter nah hasilnya sama kayak tadi terus kita tulis passwordnya admin enter lagi nah ini udah terkoneksi lalu kita akan mencoba internetnya ke google ya speed test log ee 5 2 5 6 6 or oke guys kita akan coba konekkan ke HP karena pakai itu agak ruwet pakai laptop agak ruwet kita cari ytotolink ini ytotolink terus kita koneksikan ini passwordnya 12 4 kali tadi kan kebanyakan itu dua udah sambungkan dan ketemu kita coba ke test speed selamat menikmati test speed dapat segini kita coba buka YouTube ya guys ini lumayan cepat spread spread dengan speed 1.5 mbps lumayan cepat buat buka saya coba di channel saya muncul iklan celiklan guys kita lewati kita naikkan ke ke 720 karena saya uploadnya 720 masih lancar-lancar aja iya kan cuma sekret dikit oke guys demikian reviewnya kita bisa lihat kita sudah menikmati 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 usement kamu Terima kasih telah menonton!